Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobi Spike Raraytemom Kali ini saya mau ngerilis hasil kerja tim kita Di belakang saya ini ada Innova tipe G tahun 2005 Dari Celegon Nah disini proyek kita itu mengupgrade tampilan eksteriornya Ketampilan Innova tahun 2015 Dimana Innova yang bentukan ini itu generasi terakhirnya ya tahun 2015 Nah tadi udah ada yang pecah tadi Terus apalagi ya fog lampnya juga udah burem Ada yang mati fog lampnya ada yang putus gitu ya Jadi semua kita udah gantiin baru Sekarang kita nyusun-nyusun alat-alatnya Alat-alat lamanya ini lagi kita mau susun Karena nanti kita Saya akan foto dan saya akan masukin di Instagram saya foto-fotonya Nah bagi om yang mau ngeliat foto-fotonya itu ada nanti ini deskripsinya Itu Instagram saya At Bobi Spike Raraytem itu om follow aja Karena di Instagram lebih cepet informasinya daripada di Youtube ya Jadi itu aja Nanti saya akan lebih detail lagi untuk ngejelasin apa aja sih yang dirubah Dan saya nginfoin juga om disini sistem kerja kita Upgrade Innova menolak tua ini hanya membutuhkan waktu 3-5 jam om Jadi 1 hari Nah setelah kita upgrade Omnya sudah kita bikinkan janjian ataupun rekanan Tepat rekanan bengkel cat Jadi setelah keluar dari toko kita Ini mobilnya langsung di drop ke tempat cat Dan di tempat cat nanti itu Pengerjaannya kurang lebih ya Kalau udah janjian itu harusnya sih 4-5 hari aja pengerjaannya Itu disiram total ya catnya Disiram total Jadi total hampir ya kurang lebih 1 minggu untuk pengerjaan menolak tua om Tanpa harus menunggu sebulan 3 minggu ataupun lebih lama lagi Jadi itulah kelebihan dari kita Lebih cepat dan lebih rapi Dan apa ya pokoknya sempurna lah Oke jadi kita ikuti aja video saya terus Nah nanti akan saya liatin detail-detailnya oke Oke guys Nah ini tadi saya udah cerita sedikit di depan ya Itu dia sistem kerja kita Bagaimana kita bekerja Dan ya seperti itulah Makanya hampir saya sebut selalu hampir Setiap hari kita upgrade Innova Karena emang rollingnya cepat banget om Perputaran Innova datang ke toko kita emang cepat banget Jadi kita harus mengakali dengan cara seperti itu ya Kita udah buat janjian dulu rekanan Tepat cat kita Nanti langsung kita Dari toko langsung di drop mobilnya Dan ditinggal selama 4-5 hari Oke saya jelasin langsung ya Dari sekarang Ini bagian eksterior depan Itu kap mesin kita ganti om Ya ini kap mesinnya yang baru nih Nah ini yang lamanya Ya terus ada grill Ini grill yang baru udah barong sebutannya ya Atau grill gede lah Nah ini grill yang lama dia masih seperti ini Tahun 2005 Nah lanjut ke headlamp Nah headlamp ini Headlamp barunya khas 2015 Nah headlamp lamanya seperti ini Headlamp lamanya udah buram banget om Udah kuning cuy Ya Nah ya itu om bisa lihat sendiri Udah kuning dan dari salah satu bolamnya Ada yang putus ya Ada putus dan kita udah gantiin juga Ke yang LED juga no Om bisa lihat di dalam Udah diganti LED Jadi full dari depan itu putih Nah ini juga udah retak ya Tuh retak rambut di headlampnya Jadi ya enak lah kita gantinya puas kan Dari headlamp seperti ini Udah jadi baru sekarang Oke lanjut ke bagian bumper Nah itu bumpernya Baru ya Ini yang part kita pasang semuanya baru om Kecuali yang aksesoris lambahan Seperti yang di samping Nanti saya jelasin Nah disini baru semua Yang untuk di depan ini baru semua Oke disini fog lamp juga kita upgrade Ke fog lamp LED Jepang Pabrikan Jepang ya Nah itu om bisa lihat Ini fog lamp Yang LED Full LED cuy Jadi warna putih ya Warna putih nanti kalau nyala Gitu om Ini fog lamp udah Mungkin udah berapa piece yang kejualnya Udah 200 lebih mungkin Yang kejual untuk fog lamp ini Karena emang cahayanya gak bohong Dan lebih mewah om Nah ini juga ram grillnya Ini grillnya udah oke semua Karena kalau fog lamp lamanya Dia petak om Seperti ini Fog lamp lamanya dia petak Seperti ini nih Dan om bisa ngeliat sendiri kan Ini udah dibaut-baut Saya juga gak paham nih Ya udah dibaut-baut Nah kita gantiin dengan yang bulan Versi 2015 Oke ya Jadi itu untuk bagian depan Udah mantul Udah mantap betul Dan lanjut kita ke bagian sampingnya Nah untuk bagian samping Ini ada fender yang kita ganti ya Ini fender barunya Nah ini fender yang lamanya ya Dan fender ini juga udah ada yang Bagian bawahnya patah tadi Tapi udah diakalin Jadi Jadi Oke lagi ya Mobilnya Oke lanjut ke bagian sampingnya Di bagian samping itu ada Sideskir Kepunyaan V Luxury Jadi kalau V Luxury itu om Dia Gak tinggi ya Kalau tipe G kan dia tinggi Bisa sampai disini ya Kalau sidekirnya Kalau tipe V dia rendah aja Sampai sini aja Dan ini part yang dibeli Yang bagian ini Itu bekas Copotan ya Jadi warnanya Seperti ini Dan gores-gores Memang wajar Copotan ya Seperti ini Dan Udah Sideskir udah Di sebelah juga udah Kepasang Sideskirnya Nih Ini fendernya Nah ini Sideskirnya Udah kepasang Dan Ini juga kita Sealant om ya Dan dibaut Nah ada baut Ada sealant Jadi kuat Nah nanti ini juga dicat Mobilnya juga ini Bakal dicat full om ya Bakal dicat full All body Semua body Itu bakal dicat full Oke Udah ya Bagian samping Lanjut kita ke bagian belakang Nah ini dia om Bagian belakang ya Bagian belakang itu Ada spoiler Nah ini omnya Beli lagi om ya Ada part-part yang beli lagi Ada part-part yang Udah satu setannya itu om Jadi maksudnya satu set itu Dia udah Ngerubah bentuk ya Tapi belum dengan variasi Seperti ini Itu omnya beli lagi Terus ini beli lagi Spoilernya Spoiler baru ya Beli lagi Punya V-Luxury Terus ini juga garnish Beli lagi Garnish yang krum Beli lagi itu ya Jadi itu aja sih Sama fog lamp juga di depan tadi Omnya upgrade ya Jadi fog lamp LED Gitu ya Jadi kalau untuk Part-part yang dibeli Itu ada fog lamp Yang dibeli lagi ya Maksudnya setelah biaya paketan tadi Ada lagi fitur Atau brand yang dibeli lagi Seperti fog lamp Sideskir kiri kanan Spoiler Dan garnish Itu dibeli lagi Oke sisanya itu udah paketan Nah seperti Stop lamp Ini yang baru Ini yang lamanya Oke Itu yang baru Nah ini yang lama Oke ya Nah bracket-bracketnya juga udah kita ganti om Kenapa kita ganti Karena emang Bracket-bracket lamanya ini Udah patah-patah om Udah hancur Jadi pun kalau kita pasangin Kita paksain pakai Bracket yang lama Kita pasangin Bumper yang baru Berharap Nempel sempurna Itu Gak akan om Karena dia bracketnya itu Yang kuncinya ya Jadi seperti ini Om bisa lihat sendiri Rapi ya Nah Kalau kita pasangin pakai yang ini Tadi pasti ngangkang ini om Kalau kita paksain pakai bracket yang lama Itu pasti ngangkang ini Gitu Karena dia udah ada Sebagian clipnya yang patah Oke jadi itu sih om Nah kalau untuk garnish Perbedaannya ini Ini garnish lamanya dia pendek Garis lamanya dia pendek Nah digantiin garnish yang baru Garis yang baru itu Seperti ini panjang Punya view luxury Krum Nah ini spoiler yang lama Ini spoiler yang baru Oke jadi itu dia Nah ini saya mau ngeliatin detailnya Sebentar aja Habis itu kita masukin barang-barangnya Nah oke itu tadi ya Barang-barangnya yang lama udah saya foto-foto Dan buat dimasukin ke Instagram Dan sekarang barang-barang lamanya ini Akan dimasukin ke dalam bagasi Atau ke dalam mobilnya Itu biar dibawa pulang sama omnya Karena Emang sistem kita Cuma beli om ya Eh cuma beli Cuma jual Jadi kita gak terima Tukar tambah Jadi kalau om Ngeliat video ini Dan berniat untuk tukar tambah Mohon maaf Kami tidak Menerima Ini om ya tukar tambah dari Mobil yang lama gitu Karena emang basicnya Kita ngejual Part-part buat upgrade saja Jadi kalau untuk Yang setara itu Kita gak Gak ngambil om gitu Oke tutup sekarang Nah oke Jadi itu dia Perbandingan-perbandingannya Udah saya liatin Lanjut Sekarang itu Kita mau foto Untuk Mobilnya setelah Barang-barangnya udah masuk semua Dan saya juga mau ngeliatin Detail mobilnya setelah Barang-barangnya ini Udah masuk semua Kedalam mobil Ini dia om Terima kasih telah menonton Oke om Jadi itulah Detail mobilnya Yang sudah saya liatin Om liat sendiri ya Perbedaannya Banyak banget Dari segi bumper aja Dia udah rapet Gak kayak tadi Tadi renggang Terus Headlampnya udah yang buram Jadi bagus sekarang Terus bagian Stoplampnya yang pecah Udah bagus sekarang Udah banyak Variasi tambahan juga Seperti spoiler Yang saya sebutin tadi Terus ada Side skir Terus ada Apa lagi ya Sama garnish Bagasi belakang yang krum ya Jadi segitu aja om Mungkin video singkat dari saya Tentang Innova yang upgrade Di Bobby Speck Rara Item Kalau total-total udah berapa Kira-kira Yang upgrade di kita Kira-kira ya Mungkin udah ratusan kali ya Udah ratusan lah Mungkin gak sampe ratusan Tapi udah mendekati ratusan Karena kita hampir Seti hari om Dari tahun lalu Sampai sekarang Itu hampir seti hari Innova rolling terus ya Masuk terus di tempat kita Jadi sekian aja om Bagi om yang punya Innova Dari tahun 2004 Sampai 2012 Yang mau di upgrade Silahkan Datang ke toko langsung Barang ready stock Ready stock om ya Gak perlu Janji-janji lagi Tapi lebih baik janji sih Sebenernya Karena biar kita atur Buat jadwalnya ya Kalau untuk barang ready Oke Sekian aja om Terima kasih Telah menonton video dari saya Jangan lupa subscribe Ada tulisan subscribe Di bawah video saya Dan catat nomor telepon saya Untuk Ya untuk Abetan Dan follow instagram saya Juga di Bobby Speck Rara Item Oke sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya udah bersama Customer dari pemilik Innova Tipe G 2005 Om siapa namanya om Om Sulaiman Om Sulaiman Dari mana om Sulaiman Dari Cilegon Tepatnya di Merak Tepatnya di Merak tuh Udah hampir ke Lampung om ya Oh iya Tinggal nyebrang ya Oke nah Ini mau nanya om Sebenernya kenapa sih om pengen Upgrade Innova 2005 nya ini Ketampilan 2015 om Saya Sayang itu Mesinnya sama modinya Masih bagus Kalau Ganti yang 2015 Asli Kalau di upgrade kan Bisa turun harganya gitu Jadi Jadi kalau punya mobil Tahun 2005 Gak perlu dijual om ya Kalau masih bagus ya Tinggal di upgrade aja om gitu Nah tau saya dari mana nih om Saya sempat buka Di youtube gitu Karena upgrade Kendaraan Ketika lihat Di sini ada live nya itu ya Saya lihat Ya coba-coba kan saya WK Bisa Enggak gitu Dan nanya waktunya Kapan Ada waktu Libur Langsung luncur ke sini Langsung luncur dari Merak nih Jauh kan dari Dari Cilegon sana Oke Terus om Tadi om Sebenernya ada part-part tambahan apa aja sih om Yang om beli lagi gitu kan Yang di luar basic upgrade itu ada apa aja Kayak Fog lamp Terus apalagi om Fog lamp Terus ini ya Side skir Apa namanya ini Lisplank Lisplank Sama spoiler Sama spoiler atas Sama garnish belakang ya Iya Jadi ada totalnya ada Berarti ada 4 ya Fog lamp Gak side skir atau lisplank Terus spoiler Sama terakhir itu garnish chrome Filuxury Gitu Nah ini om Kan kita udah janjian nih Buat upgrade inovanya ya kan Omnya datang sekarang Nah om juga udah janjian ya Di tempat chat ya Besoknya datang ya Ya coba besok Kalau gak ada halangan Jadi Jadi omnya ini Udah ngatur waktu Lebih tepatnya Jadi upgrade di hari sekarang Besok Kalau gak ada halangan Udah masuk di bengkel chat Iya kan om Betul Karena ini kalau disini Kita ada kesorean Iya Kalau disini pun Emang kita Gak ngambil chat Karena emang kita di gedung juga om Jadi kita arahin ke kanan Atau ke bengkel chat om ya Jadi gitu Jadi total kurang lebih ya Menolak tua ini Satu minggu kurang lebih Ya om ya Betul ya Karena ini udah kepake satu hari Dan di bengkel chat Mungkin nanti Ya kalau Memang Bikin hasilnya bagus kan Kita gak bisa Buru-buru Gak bisa buru-buru Kita cari Biar waktu lama Tapi hasilnya Iya gitu Jadi Kalau kemarin sih om Customer saya itu Antara 4 sampai 5 hari om Cuma itu dia Tidak siram ya Ini siram ya Ini siram ya Rencana ya Oh nanti dilihat Oke Cuma siram aja ya Silahkan Oke Ini lagi ya Biar hasilnya bagus aja Siap Nah ini next project om Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kira-kira apa om Kalau mobilnya nanti udah Mulus Udah rapi lagi Itu apa om Yang jelas Kalau yang di luar Acessoris Mungkin ada ya Tambahan-tambahan lagi Terus Saya yang dalamnya Oh tinggal dalam ya Dalam setir Terus tampilan Yang ada tipnya itu Sama kiri-kanan Iya Jadi itu udah ada nih Dipikiran om Lanjutnya apa lagi Cuma pelan-pelan om ya Kalau datang sini Pasti di sekolah lagi om Pasti tenang aja Oke Jadi ini langsung balik om Ke celakon atau merah ya Sebetulan karena udah jam segini ya Kita ada Langsung balik ya Oke om Terima kasih banyak om Salam dulu ya Ini ada pesan-pesan gak Mau disampaikan ke teman-teman Yang nonton Ini ada 40 ribu nih Kalau punya mobil ini Pakai saya Masih-masih bagus Body masih bagus Daripada kita nyari yang baru Nah lebih upgrade aja Tampilan baru Oke Itu dia Buat teman-teman di rumah nih Yang nonton Jadi kalau mau main Langsung aja Kemayoran Atau yang di kemanggisan Juga ada Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam